hai 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 dengan penahanan dikabulkan apa sih yang pertama kali masih dilakukan pada saat itu kalau boleh tahu cerita itu pertama kali saya enggak tahu cuma memang karena kan sedangnya virtual kadang-kadang itu sinyalnya ada karena sinyalnya hilang jadi kadang-kadang nggak bisa menangkap secara keseluruhan situasi dan interaksi apa yang terjadi di dalam persidangan cuma di akhir-akhir disampaikan gitu bahwa permohonannya akan dilaksanakan cuman dengan berapa catatan dan persyaratan kayak ini di dalam besar proses tiba-tiba saya lagi melamun terletaknya habis sobat asal ada panggilan Cuma belum dikasih tahu panggilannya apa biasanya kalau kita di dalam hutan ini kan terlaris di tujuh terlaris terlaris jeruji kita suka dengeri panggilan bebas ya itu ada tuh itu kita orang yang paling ngedengerin gitu di telinga gitu karena memang ya walaupun sih belum selesai persidangan ini sekedar jadi budaya dimana orang itu akan mendengar baik-baik gitu loh mau dia lagi ngapain pun dia langsung berarti panggilan bebas ada pada ngedengerin nama ini 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 blog ini 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 keregister ini ini keregister nah biasanya saya nggak denger kabar itu tiba-tiba dapat panggilan dari petugas makhluk harus keregister nah pas keregister saya ketemu sama guru randang pos hukum saya langsung menceritakan Alhamdulillah nangis tuh ya saya sedih lah maksudnya kayak hadiah gitu ya kayak hadiah malah kan tadi kan teman-teman bro kita basket ya ya udah kata-kata sorry bro nggak basket kenapa pulang bilang bilang gitu ya Alhamdulillah nih udah pulang pilihan atau pos hukum jadi proses tapi belum tahu prosesnya apa yang penting udah ngerol terus ada surat eksekusi apa gitu-gitu nah ini rangkaian yang belum saya ceritakan sih jadi hari ini saya akan ceritakan rangkaian itu alangkah bahagiannya saya kayak bener-bener apa ya karena nggak pernah dipikirkan karena menurut saya udah deh mungkin nanti sampai persidangan gitu loh selesai mudah-mudahan sekarang ada yang baik apa hasilnya tapi tiba-tiba ya kayak kayak warriors aja nih kayak Robin Hood pas seminggu udah ada disitu kayak ayo kita pulang saya tuh masih nanya sini ngerapin baju iya udah ayo ngerapin bajunya akhirnya ya bawa Al-Quran di sejadah sholat karena kan ya jujur ya di dalam rutan itu saya ngadunya di atas sejadah itu karena bagi saya sejadah itu itu juga dari sahabat baik sayangnya saya bawa pulang sampai saat ini Alhamdulillah ada saya jadi itu yang saya pulang Quran sejadah aja akhirnya saya sujud syukur mungkin temen-temennya itu bebas juga liput saya sujud syukur aja karena memang nggak pernah berharap pada saat itu akhirnya ada ya kuasa Allah semua itu sebetulnya begitu sampai di rumah apa yang masih dilakukan dengan anak-anak karena kan dua bulan lebih ya tidak ketemu dua bulan setengah ya apa ya apa yang masih dilakukan dengan anak-anak pertama kalinya karena pada saat itu kan ya akunya lagi jalanin ibadah puasa juga karena bebasnya di hari Kamis kalau hari ini Kamis berarti udah hampir di Kamis kemarin ketemu sekarang ya hampir di satu mingguan aku langsung cari buka puasa dulu waktu itu karena mau maghrib kondisinya sama bro merambutan juga sama Banda dan temen-temen juga habis waktu itu ngobrolin apa yang saya apresiasi terima kasih terima kasih lah sama mereka ini sangat sedikit yang perahu tapi awa ini kebel sekolah akhirnya ya udah baru-baru karena itu jam 9.30 malam apa yang reaksi mereka kalau boleh cerita mereka di ini udah kan si kakak cinta yang anak paling besar itu udah datang ya nggak dibangkan sama aku kakak Deddy mana cepetan ini aku udah lihat di YouTube Deddy nya udah sejujud syukur tapi kakdini udah pilih udah pulang dong manakah karena kan aku selama dua bulan lebih itu kita nggak dijemukan dan ini berlaku dengan 3000 lebih narapidana tuh temen-temen warga binaan yang di Rutan Saremba semua haknya sama kita nggak pernah ada ngejemuk ini aku jujur ini baru ketemu kita nggak pernah ketemu dijemukan dan apapun karena memang sangat ketat sekali pandemi ini kan jadi jadi SOP kesehatannya nggak boleh ada ngejemuk nggak boleh ngejemuk jadi kita nggak bisa interaksi ketemu nggak boleh nanyain kabar nggak tahu apa makanya begitu pula mereka udah pernah nungguin di luar gitu udah mau nyampe nih Deddy nya ya siap ya gitu-gitu si kakaknya jadi pas udah nyampe ya langsung peluk aja si Benjema dulu yang paling kecil Deddy gitu udah langsung ngomongin di sini tapi mereka tahu ke kemana selama dua bulan itu papahnya berada gitu kan ada beberapa selebritis yang kadang yang bilangnya lagi syuting lah apa segala macam supaya mereka sebagai anak nggak terlalu ngerasa apa gimana gitu nah sekarang waktu Mas Vicky itu bilang apa adanya atau ada ada ngembohong dikit lah gitu sama anak kita sih nggak pernah cerita situasi kita sesulit apapun anak itu nggak boleh tahu penderitaan kita cuma karena ya nggak ini ya nggak menutup kemungkinan mungkin hampir sebagian besar halayak orang itu tahu kalau beradaan saya saat itu sudah berada di mana jadi saat anak saya pertama kali ada pun ya mereka udah yang kecil bahkan udah tahu Alhamdulillah Deddy udah bebas kan tuh jadi dia udah langsung mengkomotasi kesana terus yang nomor dua juga jadi cerita Dedda pesalam dari guru aku teman-teman aku jadi yang sabar ya aku enggak ada masalah kok kalau jadi dari manapun boleh kembangnya jadi jadi kayak apa anak aku sempat ngomong itu juga terakhir jadi kayak dia menunjukkan bahwa ya apapun mau dari penjara pun dari manapun aku cerita padanya sih akhirnya pada akhirnya gitu terus jadi makan apa jadi kamarnya bagaimana boboknya sama kayak kita gitu-gitu yang itu akhirnya menjadi momen mengharungkan pada saat itu yang menceritakan apa yang sebenarnya dijalankan oleh papanya disana setiap malam ketemu karena aku juga orangnya suka bercanda dan kita stand up buat anak-anak buat lucu-lucuan tiba-tiba di dua bulan 10 hari itu kita nggak bersentuhan kita nggak bersenuh kita nggak apa mereka hanya meninggal dari luar berita-berita dari YouTube dari apa gitu-gitu sih jadi mereka kangen banget kan bisa sekolah online karena aku suka dapingin terus tiba-tiba nggak ada blog aja ngajar ngaji biasanya aku kalau ini aku suka ngajarin mereka ngaji juga cara pecah Quran bahkan aku ngaji pengemah juga kayak ngaji pengemah juga kayak nangu sorok kayak mana-mana yang menopalan ngomong palan jadi begitu terpake jaring dia dan juga pada saat itu yang nggak ada yang bisa kasih makannya udah udah langsung yang mana aja di pinggir jalan udah begitu aja minum di mobil anak-anak juga sempet cari tahu atau mungkin mengetahui dari online YouTube apa segala macam pemberitaan dengan karena komen-komen kan ada juga tuh seberapa yang enggak mengenakan gitu kan anak-anak suka menanyakan enggak sih kalau ada yang komen papanya residus lo dicob apa segala macam lainnya disitu ke gimana nggak sih nggak ada hal sampai sejauh itu anak-anaknya sih malah dia bisa menghibur jadi kurus tapi catatan deh jadi dia tuh bisa memandai untuk apa ya membuat supaya diri itu tetap ceria mereka juga ada yang mereka enggak jadi bagaimana pada berantem nggak kok malah lebih rukun mereka saling berdoa meluatih bersama karena ya aku sih sendiri merasa bersalah karena mungkin dengan dengan aku kemarin masuk tanpa salingnya dikejelangan anak aku juga sempet ada yang terbengkalai pembayaran sekolahnya ya aku sih cerita apa adanya konsulasi atau gimana karena kan memang kalau kita kan aku nggak punya bisnis apapun yang cuma jasa yang aku ya aku kerja syuting baru aku bisa dapet uang kan dari hasil itu jadi mereka udah ngambilin dari tabungannya dia yang buat dia biasanya punya buat celengan dia nanti buat lebaran cuma dia keluarin enggak aku dat aku bayarin buat sekolah dulu itu tapi nanti kalau udah ah apa lu bisa tinggal lagi nanti ke gantian nyatan lagi nanti kayak gitu sih jadi anak-anak aku sih nggak maja ya tava kan aku tak aku tak aku tak Terima kasih.